Intro Ya, baru saja kembali ke lapangan di laga Contra El Real beberapa waktu yang lalu. Bintang muda Barcelona Ansufati yang digadang-gadang sebagai penerus kejayaan Messi di Barcelona harus kembali menerima kenyataan pahit. Pasalnya, bermain di laga keduanya usai sembuh dari cedera panjang. Pemen yang mengenakan jersey nomor 10 Messi ini harus rela kembali mengalami cedera, bahkan tak tanggung-tanggung. Ada laporan yang menyebut bahwa dirinya akan kembali absen selama 2 bulan. Sua waktu yang panjang yang membuat Ansufati kembali menjadi pelanggan tetap kartu BBJS. Intro Ya, ini tidak terlihat bagus. Itulah yang dituliskan oleh salah satu media kenamaan asal Spanyol, Football Espanya. Musi melihat Ansufati harus keluar lapangan dalam kondisi kesakitan. Dalam laga semalam, set baru seluruhnya dikalahkan oleh Atletic Bilbo, pemain muda Barca yang baru saja comeback dari cedera panjangnya tersebut. Lampak kesakitan dan menitikan air mata, siapun keluar lapangan dalam keadaan yang sedih dan jelas. Ini adalah hari yang sangat ia takutkan ketika cedera seolah kembali menghantui dirinya. Ya, kata cedera dan ruang perawatan sebenarnya menjadi hal yang mulai lekat dengan pemain Barcelona Ansufati saat ini. Bagaimana tidak? Baru saja sembuh dari cedera beberapa waktu yang lalu, bintang Barcelona itu harus kembali mengalami cedera pada malam tadi saat Barcelona bermain dalam laga Copa del Rey menghadapi Atletic Bilbo. Ya, dalam laga yang dilihat di markas Bilbo tersebut, kondisian Ansufati sejatinya tak terlalu prima. Hal itu pun ditunjukkan saat dirinya masuk di babak kedua, dimana sebelumnya dokter dan juga Safi juga telah menjelaskan jika Ansufati hanya akan bermain dalam waktu 30 atau 35 menit. Tapi, sayang, laga yang diteruskan hingga masa injury time membuat Ansufati harus bermain lebih lama, dimana sialnya lagi itu benar-benar menjadi mimpi buruk darinya. Ya, yang coba mengejar pemain Atletico Bilbo nampak kesakitan pada menit 94 dan membuat dirinya pada akhirnya ditarik keluar. Selanjutnya, menurut laporan resmi yang telah dibuat oleh official team, Ansufati sendiri mengalami cedera otot pada bicep femoris paha kirinya. Femain akan menjalani tes lebih lanjut untuk mengetahui tingkat cedera-nya, sementara laporan lanjutan dari ARA dengan cedera yang dialami Ansufati diberedikasi bahwa ia bisa menepi selama 2 bulan atau... Ya, sejak mengenakan Jersey Messi di awal musim ini, Ansufati sepertinya memang lebih sering lekat dengan cedera. Nah, tercatat, sejak pertama kali mengalami cedera panjang yang memaksanya absen hingga 10 bulan, yang bermain dalam 5 laga sebelum mengalami cedera lutut kembali. Kemudian, setelah berhasil sembuh, ia melanjutkan rentatan cedera-nya dengan cedera hamstring yang memaksanya absen selama 2 bulan. Dan saat ini, kembali bermain dalam 2 laga, yang harus menepi saat mengalami cedera pada otot pahanya. Ya, setelah pertandingan, Sofi menjelaskan jika Barcelona sedang dalam kondisi yang kurang baik. Paling tidak, setelah laga malam ini, ada 4 pemain yang mengalami ketidaknyamanan, mulai dari Ansufati, Pedri, Piquet, dan juga Jordi Alba. Selain Ansufati dan Pedri, Jordi Alba dan Piquet menyelesaikan pertandingan dengan sedikit ketidaknyamanan. Dia menderita ketidaknyamanan sejak awal, saya tidak akan berbicara tentang pemain individu manapun hari ini. Seluruh pemain back kami menderita, ucap Safi Usai Laga malam tadi. Musim ini, sebagai seorang penyerang penampilan Ansufati, saat tak cedera sejatinya cukup baik, tercatat dalam 5 pertandingan yang telah dimainkan. Ansuf telah membuat 5 gol dan 1 asis, rasio yang bagus tapi sayang, cedera jelas menakutkan baginya. Terlebih bebannya dengan jersey nomor 10, penegalan Messi akan selalu membuatnya dalam tekanan tinggi, saat kembali merumput di lapangan. Ya, jadi itulah cerita di balik cederaan Safi yang kembali memaksanya menepi dari Bapak Gijat. Terima kasih telah menonton!